Terdakwa Rikiham Pagawak mantan Bupati Mambera Motengah menjalani sidang fonis di pengadilan Tipikor Makasar, Sulawesi Selatan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan fonis 13 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah pada terdakwa. Majelis Hakim yang dipimpin Jahorah Siringo Ringo menyebut terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 209 miliar rupiah. Fonis Hakim lebih berat dari tuntutan Jaksa KPK 12 tahun penjara. Kita akan tentukan sikap selanjutnya setelah ada kutipan kita dapat keputusan. Karena secara umum itu ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan. Ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan. Fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Misalnya, yang fatal menurut kami, itu ada masa jeda. 25 Maret 2018 sampai 24 September 2018, terdakwa ini bukan sebagai penyelenggara negara. Beliau ini, waktu itu kan sudah non-aktif, bukan lagi sebagai bupati. Penerimaan pada tenggang waktu itu, tadi tidak muncul dalam pertimbangan Majelis Hakim. Mereka, Majelis Hakim cuma mengambil secara utuh. 2013 sampai 2022. Ternyata di antara tenggang waktu itu, ada masa jeda yang beliau, terdakwa ini, bukan sebagai penyelenggara negara. Ya, kita mengapresiasi terhadap keputusan dari Majelis Hakim yang menangani perkara ini, atas nama tergawai Rp. Mbak Gawak, bahwa memang tindak pidana korupsi itu masif, masih di negara ini. Sehingga memang harus dilakukan pemberantasan secara masif juga. Bang, tadi yang pasal yang dikenakan pasal apa saja? Untuk swap, yaitu pasal 12 huruf B, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian dan pasal 12 B besar terkait gratifikasi, dan pasal 3, Tindak Pidana Pencucian Uang. Sama dengan dato'an yang utamanya? Sama, terkait dengan uang, Itu total kami mendakuakan adalah Rp. 211.717.896.144 oleh Majelis di Akomodir, sebesar Rp. 209.000.000 sekian. Terima kasih telah menonton!